Gue sudah makan, nyicipin lebih dari 20 merek sambal di konten Makan 2 Sambal. Dan ngelakuin konten Makan 2 Sambal itu ngasih pembelajaran buat gue soal berbisnis sambal. Dan kita akan coba bahas untuk jadi pelajaran bisnis-bisnis lain di luar bisnis sambal. Karena ada banyak ilmu yang bisa jadi manfaat. Saya tidak mengimbangkan pekerjaan dan hidup saya. Karena mereka semua berjumpa di trampolin yang sama. Assalamualaikum, pekerjaan, 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 pekerjaan. Kawan-kawan seks bebas semuanya. Ini dia. Mau yang hijab, mau yang gak setuju ternyata. Pansan mungkin lu berdebung gue liat. Jauh. Ya kenapa ketawa lu anjing lu? Eh kenapa ketawa lu? Dia berkiranya jahat. Kacamata ini biasanya kalau ditutup dia suka melakukan pelajaran seksual. Ya gak? Ya gak? Tapi kayak gitu kan gue tanya nama lu. Nama cowoknya siapa? Gue tebak, gue tebak, gue tebak. Gue tebak. Dia satpam sekolah lu ya? Prabowo. Wow. Oke di work life trampoline kali ini gue mau bikin konten yang lebih banyak membantu temen-temen UMKM sebenernya. Walaupun memang berangkatnya dari bisnis sambal. Tapi menurut gue apa yang mau gue bahas tuh bisa lebih manfaatnya dari sekedar untuk temen-temen bisnis sambal. Gue recap sedikit, jadi waktu itu gue pengen banget makan sambal. Tapi gak ada sambal enak gitu loh di Amerika Serikat. Sambalnya yang gak jelas. Gue punya sambal, tulisannya chili sauce. Tidak ada pedasnya sama sekali. Lebih mirip sos tomat. Tapi chili sauce tulisannya. Sekalinya mereka ada kayak Tabasco gitu. Lebih ke asem daripada pedas. Jadi gue bikin pengumuman. Eh gue mau balik ke Jakarta. Tolong dong yang punya UMKM sambal kirim ke gue. Nanti gue review. Moga-moga bermanfaat untuk bisnisnya. Guanya juga jadi seneng karena punya sambal. Yang kirim banyak banget ratusan. Tapi gue bilang gue gak bisa bawa banyak-banyak. Gue bawa 20. Soalnya gue nanya temen-temen gue. Pada aman gak sih bawa sambal ke dalam koper ke dalam New York. Paling banyak ada satu kenalan gue bilang dia bawa 20 sambal dan aman. Yaudah gue coba untuk bawa 20 sambal. Gak pengen lebih dari itu. Takutnya gak aman. Jadi gue bilang diantara semua ini. 20 sambal gue bawa pulang ke New York. Sisanya akan gue foto-foto. Tapi akan gue posting di story gue. Dan dinikmatin sama penghuni Markas Comica. Akhirnya gue pilih 20. Sebenernya tepatnya gue milih 24 kalau gak salah. Sorry 23. Untuk gue bawa masuk. Karena ya gue coba untuk lebihin dikit dari 20 sekuat gue. Karena ada beberapa yang bukan botol bentuknya. Bentuknya kayak saset gitu. Terus sisanya dibagi-bagi. Anak-anak Markas happy banget dapet sambal enak-enak. Nah gue bawa nih pulang. Terus gue review satu per satu. Semuanya enak. Namanya sambal ya. Gak ada yang gak enak. Orang pernah nanya kenapa semuanya enak. Ya namanya juga sambal. Sambal apa enak semua gitu. Tapi ada ragamnya luar biasa. Ada sambal paru. Ada sambal trasi. Ada sambal matah. Ada sambal rendang. Sambal rendang cincang. Ada sambal cumi. Ada sambal ikan pedak. Ada sambal ijo. Banyak banget. Seru-seru lah pokoknya intinya. Nah tapi dari pengerjian begitu banyak sambal. Ada beberapa pembelajaran. Yang kita bisa ambil. Yang pertama. Dan menurut gue ini paling penting adalah nama brand. Gue perhatiin. Dari begitu banyak merek sambalnya masuk. Banyak banget merek sambalnya ini namanya generik sekali. Saking generiknya. Ketika lu cari di Instagram. Yang muncul bisa 5-6 akun. Dengan nama yang sama. Tapi bukan bisnis yang serupa. Kebayangan maksud gue jadi kayak. Karena di kemasannya itu. Gak ada. Gak ada tulisannya. Gak ada informasinya. Instagramnya apa. Mereka kan ngirim. Ada suratnya dan segala macam. Tapi kan surat-suratnya gak gue bawa. Di kemasannya mereka kasih tau mereka. Tapi kan boxnya gak gue bawa. Udah gue pretelin. Jadi gue mengenalkan botolnya aja. Nah banyak yang di botolnya tuh gak ada akun Instagramnya. Padahal kan pengen gue tag di social media. Dan syaratnya juga waktu itu itu. Punya akun Instagram kata gue. Supaya gue bisa ada manfaatnya posting di reelsnya gue. Nah karena gak ada di kemasan mereka. Akhirnya gue nyari sendiri. Dan ada banyak banget yang ketika dia cari. Ada 5-6 akun. Terus gue bingung ini yang bener yang mana gitu. Ternyata gak 5-6-nya. Ternyata beda lagi. Jadi dia pake misalnya gini. Misalkan namanya adalah sambal ibuku gitu misalnya. Gue cari sambal ibuku nyambung gak nemu. Sambal dot eh gini. Misalkan gue ketik sambal ibuku terus ketemu 6 akun. Ternyata cara nulisnya adalah sambal underscore ibuku underscore Surabaya gitu misalnya. Jadi gak ketemu. Nah tapi sebelum kita kesana. Kita ngomongin nama brand dulu. Nama brand ini mesti dipikirin sekali. Karena semakin unik atau semakin spesifik namanya. Semakin mudah untuk diingat. Tapi yang paling penting adalah supaya kita gak gak membuat konsumen salah mesen barang ke tempat yang lain gitu. Karena kan kadang-kadang ketika kita lagi punya ide untuk nama brand kita pikir itu ide berdilihan banget. Kayak contohnya lo tau gak ada berapa banyak kedai kopi yang namanya COVID. C-O-F-F-E-E-D. Banyak banget. Waktu COVID muncul pertama kali tahun 2020. Itu ada banyak banget brand kopi namanya COVID. Pada saat itu mereka pasti mikir wow ini ide lucu banget brilliant. Tanpa sesekalipun mereka coba untuk ngecek itu sebagai sebuah IP itu udah ada belumnya gitu. Jadi kalau lo mau bikin sebuah merek hal pertama yang lakukan adalah lo Google dulu. Lo cek di Instagram udah ada yang pake atau belum. Lo cek di Twitter udah ada yang pake atau belum. Lo cek di TikTok. Lo cek di Youtube. Ketik aja nama brandnya lo. Lo cek di Google gitu. Itu juga yang pertama kali gue lakuin gitu. Apa ya waktu itu gue inget. Ya misalnya pecahkan waktu itu gue sempet nyari ada Instagramnya atau engga. Ada TikToknya atau engga. Enggak ada yang punya gitu. Berarti emang oh ini IP masih clean nih masih belum ada yang pake gitu. Nah menurut gue jangan buru-buru memutuskan nama brand lo. Karena se brilliant-brilliannya menurut lo ide lo itu. Lo mesti cek. Kemungkinan besar yang beride brilliant itu bukan cuman lo. Cek dulu aja sebelum lo pake. Karena dari dua puluhan merk sambal mungkin sekitar delapan. Itu namanya tuh dimiliki sama beberapa akun. Dan ini bukan kayak misalnya warung Panji. Terus ada warung Panji Bandung, warung Panji Cirebon, warung Panji. Jadi bukan kayak cabang gitu emang merk yang berbeda aja. Karena namanya emang cukup generik antara pake bunda, ema, ibu. Terus udah gitu warung atau pake kata sambal. Nulis sambal juga ternyata tricky ya. Antara sambal dan sambal. Jadi namanya bener, akunnya bener tapi pakenya E bukan pakenya A gak ketemu tuh. Nah jadi yang paling penting untuk semua MMKM ketika lo punya brand cek dulu. Cek di Instagram, cek di Twitter, cek di Youtube. Cek di Google. Udah ada yang pake atau belum? Kalo udah ada yang pake jangan lo lawan, lo ganti aja. Kayak dulu kan gue pake hashtag podcast him. Hidup lain Indonesia Maya. Hidup lain Indonesia Maya udah gue cek tuh gak ada yang pake. Tapi ketika gue jadiin hashtag pas gue pake podcast him ternyata udah ada. Podcast kaum gay. Makanya gue ganti jadi senior him. Supaya spesifik ketemunya cuman di gue. Karena kalo pake podcast him coba terus deh. P-O-D-C-A-S-T him. Atau him podcast sorry. Him podcast. Ketemunya si podcast gay tersebut. Nah jadi ini guna membuat brand lu muncul. Kalo lo mau lebih oke lagi. Jangan pake istilah generik. Jangan pake warung ibu atau warung emak. Bikin istilah sendiri aja. Kayak contohnya Kodak. Kodak foto itu. Itu tuh bener-bener pencipta atau pendiri perusahaan Kodak itu. Make nama yang dia karang sendiri. Supaya gak terasosiasi sama apa-apa. Orang denger Kodak. Oh itu si produk foto itu. Udah. Comica juga kan gue bikin istilah sendiri. Dari tadinya tuh dari Comic. Comic ya. Dan Comica gitu. Jadi gue blend jadi satu jadi Comica. Nah. Itu membuat. Nama brand lu tuh tidak asosiatif terhadap yang lain gitu. Berdiri sendiri karena lu menciptakan istilah sendiri. Brand itu crucial. Lu udah nonton ini belum? The Founder. Itu cerita tentang Ray Kroc dan bisnis McDonalds. Udah ngomong panjang lebar dan segala macemnya. Di film itu di ujungnya ditanya. Sama si McDonalds bersaudara. Lu kan udah ngeliat dapur gue. Proses gue. Kenapa lu gak curi aja. Terus bikin aja perusahaan lu sendiri. Terus katanya Ray Kroc. Karena yang bagus tuh nama brand McDonalds nya. Lu mesti nonton sendiri untuk paham konteksnya. Tapi. Yang pertama. Nama brand itu penting. Yang kedua. Tadi gue udah sempet gue sebut. Cara paling mudah. Untuk konsumen menemukan lu. Adalah di kemasan lu. Jadi sebisa mungkin. Dan ini banyak banget nih. Yang gak ada. Mungkin sekitar setengah dari dua puluhan itu gak ada. Pastiin. Social media handles nya. Tertulis. Di botolnya. Kalo bisa sih. Lebih besar tulisannya lebih baik. Karena. Banyak orang yang matanya udah tua. Seperti saya. Kalo kecil-kecil tuh. Dunia apa sih. Gue kadang-kadang tuh. Mesti foto dulu nih. Tulisan. Terus gue. Gedein untuk. Oh ini akunnya gitu. Tapi. Setidaknya. Taruh aja gitu. Karena. Gue aja nyari tau. Kalo misalkan gue mau mesen lagi. Ya kan gue kan. Pesannya kemana ya. Orang gue megangnya cuman botol gitu. Ya gue. Ngeliatnya dari kemasannya gitu. Kalo kemasannya sosmednya. Gue bisa temukan. Gue bisa temukan. Gue bisa carilah caranya. Entah itu gue DM. Atau gue. Mungkin ada postingan sebelumnya. Tentang cara belinya ya. Ada disitu. Cuman. Zaman sekarang. Orang akan cari tau banyak. Tentang brand kita di sosmedia. Jadi. Menurut gue. Udah gak boleh. Dan udah gak zaman. Untuk bilang. Gue gak ngerti sosmedia. Gak ngerti sosmedia. Sama dengan gak ngerti komunikasi. Kalo brand lu gak berkomunikasi sama publik. Brand lu gak ditemukan. Elunya mesti mau belajar. Atau seminimal-minimalnya. Lu bayar orang yang ngerti sosmedia. Karena susah. Bisa juga. Orang. Misalnya. Buka. Toko yang hijau. Toko yang oranye gitu ya. Dan search. Mungkin nemu. Mungkin enggak. Tapi kan. Cara untuk seseorang bisa. Deket dengan sebuah brand. Itu lebih banyak di sosmedianya. Syukur-syukur kalo lu punya konten-konten juga. Tapi yang. Paling penting adalah soal. Naro. Social media handles lu. Di kemasannya. Waktu itu ada satu ya. Yang bagus banget. Dia bukan cuma naro social media. Dia naro tulisan. Dijual di Tokopedia. Shopee. Gitu-gitu. Ditulis semuanya lengkap. Bagus itu menurutku. Karena. Dan ini yang ketiga nih. Karena. Lucunya sambal ya. Walaupun sama-sama sambal peda. Walaupun sama-sama sambal terasi. Tapi setelah gue nyoba. Ternyata emang ada yang lebih enak dari yang lain. Kita kan. Gue kan sering ngomongin sedikit lebih beda. Lebih baik daripada sedikit lebih baik. Dalam konteks sambal ya. Karena yang bikin itu orang. Dan karena ini. Buatan rumah ya. Selera atau subjektifitas yang buat sambal itu. Ada di. Sambalnya. Sehingga. Ketika ada orang yang nemuin sambal yang dia suka. Dia kan. Akan kesitu lagi. Kesitu lagi. Walaupun sebenernya sambal terasi banyak. Walaupun sebenernya sambal. Ikan peda banyak. Walaupun. Sambal cumi. Baby cumi. Banyak. Gue aja makan sambal baby cumi nih. Karena ada tiga atau empat. Gak ada yang sama. Gokil itu. Makanya. Konsep sedikit lebih beda. Lebih baik daripada sedikit lebih baik. Di sambal itu kerasa banget. Barangnya sama. Tapi bisa beda rasa gitu. Gue aja bisa nentuin sebenernya. Sambal terasi yang gue suka mana. Sambal cumi yang gue suka yang mana. Sambal hijau yang gue suka yang mana. Bisa nentuin. Di antara yang ada tuh. Gue bisa nentuin. Tapi kan gue gak perlu ngumumin itu. Kenapa? Karena yang gue anggap paling enak. Belum tentu sama malu. Jadi kan irrelevant. Kalau misalnya orang bilang. Karena ada yang bilang. Coba diurutin sambal yang paling lu suka. Sampai yang paling gak suka. Irrelevan menurut gue. Kasian yang ada di urutan kelima. Padahal mungkin di benak lu. Dia urutan pertama. Gitu. Nah itu yang ketiga yang mau gue bahas. Bayangin ternyata sambal aja. Masih bisa menyediakan keunikan. Padahal sambal. Walaupun memang. Kayak di antara semua sambal yang gue terima. Ada beberapa produk yang gak ada. Gak ada miripnya. Kayak ada satu. Ngasih sambal sambal matah. Gak ada tuh. Gak ada yang lain. Ada satu ngasih sambal. Sambal rendang cincang. Gak ada tuh yang lain. Kayak gitu. Sisanya ngulang. Sambal terasi. Sambal cumi. Sambal rekan asin. Sambal pedak. Ngulang tuh. Tapi. Kita bisa bermain unik di jenis sambalnya. Atau. Kalaupun enggak. Dengan kita jujur aja. Sama apa yang kita anggap enak. Mau gak mau produknya jadi unik. Kayak joke aja. Banyak yang ngomongin misalnya. Pak Jokowi gitu. Semua komedian pada ngomongin Pak Jokowi gitu. Misalnya. Atau ngomongin PSSI gitu misalnya. Tapi karena setiap komika jujur sama apa yang jadi subjektifitasnya. Dia pengen ngomongin PSSI dari sudut pandang mana. Kemudian premis. PSSI kan masih premis besarnya ya. Dia mau turunannya apa. Apa yang mau dibahas. Premisnya sama tapi setupnya beda. Panselannya beda juga jadi beda gitu. Jadi. Ternyata di sambal pun. Kalau kita jujur sama apa yang kita anggap. Enak. Tanpa terlalu memikirkan. Terlalu pusing memikirkan. Konsumen maunya apa. Karena konsumen beda-beda. Akhirnya ketemu tuh. Produk sambal yang. Yang unik. Yang beda. Kendatipun sebenernya variannya varian yang umum gitu. Ya. Itu aja sih sebenernya. Tiga poin itu. Sebenernya mungkin ada banyak ya. Kayak salah satunya. Sambal itu ya. Kalau cara ngemasnya itu gak rapet. Itu ganggu banget dah. Gue tuh kemarin ada satu sambal. Udah gue pilih untuk gue bawa. Tapi minyaknya keluar-keluar gitu. Jadi mesti gue bungkus. Walah rumit banget dah. Pas gue buka. Koper gue bau. Ya lebih kayak gitu-gitu sih. Ada. Ada. Ketelitian dalam melakukan. Atau membuat kemasan. Terus udah gitu. Ada kerapihan dalam kemasan. Terus udah gitu kayak. Memastikan bahwa informasi-informasi yang penting. Ada disitu kayak misalkan. Tanggal pembuatan sambal. Atau tanggal expiry sambal. Karena ada yang ngasih tau nih. Tanggal pembuatannya. Oke. Ada yang ngasih tau juga tanggal expirinya. Tapi ada juga yang gak ngasih informasi sama sekali. Banyak yang gak gue bawa. Itu gak ada informasinya. Jadi gue bingung soalnya. Ntar gue bawa salah lagi. Jadi gue tinggal aja. Biar bisa langsung dikonsumsi. Nah itu juga hal-hal penting. Tapi tiga. Yang bisa dipelajari sama teman-teman UMKM adalah penggunaan merek. Atau penciptaan merek. Memastikan merek yang gak terlalu generik. Biar gampang ditemukan. Terus yang kedua adalah memastikan di produk kita nempel. Atau di kemasan produk kita nempel sosmed kita. Atau cara untuk menemukan kita. Dan yang ketiga. Dan yang ketiga. Bahwa ternyata sambal pun produk yang ya umum gitu ya. Kadang-kadang kita mikir ya gimana caranya. Bikin beda sambal gitu. Ternyata kita jujur sama apa yang lidah kita sendiri suka aja. Membuat sambal itu jadi unik dan beda. Yang berarti peluang untuk sedikit lebih beda. Agar ditemukan sama konsumen. Tetap bisa kendatipun produknya sambal. Itu aja dari gue. Makasih banyak. Kita ketemu di WLT berikutnya. Bye bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City. Bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada tiga level. Ada yang 30 ribu rupiah. 125 ribu rupiah. Ada yang satu setengah juta rupiah. Masing-masing punya manfaat sendiri sendiri. Tapi yang pasti. Dari yang 30 ribu rupiah. Lo udah bisa akses semua video stand up gue di New York City. Tanpa disensor. Tanpa dipotong. Termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.